Menteri Keuangan Sri Mulyani baru saja mendapatkan gelar kehormatan Honoris Causa, Doctor of Laws oleh Australia National University. Gelar ini disematkan kepada Sri Mulyani atas pengakuan dan kontribusinya dalam pembangunan ekonomi di Indonesia maupun kancah internasional. Sebenarnya, gelar Honoris Causa itu apa sih? Jadi, Honoris Causa merupakan gelar kesarjanaan yang diberikan oleh universitas kepada seseorang, guys. Tetapi, seseorang tersebut harus memenuhi kualifikasi tertentu. Gelar ini juga dapat diberikan kepada seseorang yang telah dianggap berjasa dan berkarya luar biasa dalam ilmu pengetahuan dan umat manusia. Dalam keterangannya, Sri Mulyani mengakui bahwa penghargaan ini bukan berasal dari pencapaian pribadi, melainkan dari dedikasi berbagai pihak dan lebih dari 78 ribu staf kementerian keuangan. Ia juga menceritakan bahwa perubahan dan transformasi ekonomi yang telah dialami Indonesia demi mewujudkan visi Indonesia Emas tahun 2045. Ia juga menjabarkan, rancangan dukungan fiskal di berbagai sektor hingga kolaborasi dan koordinasi dengan berbagai pihak merupakan salah satu cara Indonesia dalam menghadapi tantangan global. Luar biasa ya, guys. Ibu Sri Mulyani, share informasi ini ke teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya.